Kepulauan Indonesia adalah lanskap dengan keberagaman yang luar biasa. Dari barat ke timur, dipersaksikan jejak-jejak evolusi budaya dan kecerdasan kolektif yang berserak. Menjanjikan pemahaman yang lebih jauh bagi kita, melihat bagaimana kemanusiaan membangun, mencipta, dan menjadi apa yang kita lihat saat ini. Memandang melalui dunia bagaimana kemanusiaan mencipta obyek-obyek yang indah, seni visual dalam elemen-elemen etno-arsitektural, misalnya dari Bali. Suku Dayak di Kalimantan Toraja di Sulawesi Bangsa-bangsa di Papua Aceh dan Batak di Sumatera Utara Dan tentunya banyak lagi Memberi kita kekaguman akan keindahan keberagaman etnik dalam singularitas bernama Indonesia Sebuah survei dilakukan Indonesian Archipelago Cultural Initiatives Ekspedisi Gorga Mendokumentasikan Gorga Batak di beberapa rumah-rumah peninggalan kuno Atau bangunan modern yang mengadaptasi Gorga Tradisional Batak Sulur-suluran Sejenis bentuk dan pola memutar Dari deretan bentuk-bentuk melingkar konsentris Menjadi landasan dekorasi ornamental Yang mengekspresikan bentuk-bentuk muka atau wajah Ada yang disebut barong, kala, paum, dan sebagainya Bermunculan dalam ranah budaya seni visual Indonesia Mari coba zoom variasi-variasi Gorga Batak Dalam hal ini yang disebut penggambaran ulu pau Sebentuk kepala yang ditaruh di puncak atas rumah tradisional Batak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Variasinya sungguh menakjubkan Variasi sulur-suluran Gorga Batak Tak pernah sama dan sebangun satu sama lain Dan kita tahu Detail dari bentuk-bentuk kompleks tersebut Muncul dari peradaban tua Yang tak mengenal perangkat geometri modern Seperti yang kita ketahui saat ini Gorga Rumah Batak Bisa jadi bukan sekedar ornamentasi rumah adat Batak Ia memberi simbol-simbol yang menjadi petanda filosofi hidup orang Batak Terus bertumbuh Bagaikan sulur-sulur pohon kehidupan Keindahan yang kompleks Rumit Bagaimanakah Karsa mencipta karya-karya ini? Apa sebenarnya kekuatan gaib Di belakang pola kompleks yang menarik ini? Yang jelas Bangsa-bangsa dan kelompok etnik di Indonesia Sebagai mana juga di tempat lain Menggemari pola bentuk sulur berjabang Dalam pohon kehidupan Mulai dari penggambaran pohon hayati di Songket Lampung Pohon hidup dalam tenun lombok Pohon hari-hara dalam motif Gorga Batak Pohon batang garing dalam dekorasi dayak Hingga pohon hidup dalam simbolisasi Ngayok Yakarta Yang menjadi penggambaran kayon dalam pewayangan Jawa Juga kayon dalam pewayangan Bali Misteri kehidupan seringkali dikaitkan Dengan bagaimana pola percebangan dalam pepohonan terjadi Dan mengisi ruang-ruang sanubari realitas Cerita rakyat, mitologi, dan kosmologi etnis Berdasarkan astrologi tradisional Bahkan mungkin arkeoastronomi Kerap berkenaan dengan pohon kehidupan Dan bagian-bagian di dalamnya Bagaimana hal sederhana pada gilirannya Di kemudian waktu Melahirkan pola yang kompleks Chaos Bahkan terlihat acak Dipahami oleh geometri modern Dalam bentuk fraktal Fraktal merupakan bangun geometris unik Dengan dimensi yang bukan Satu, dua, tiga Atau bilangan bulat saja Atau bilangan bulat saja Tapi juga pecahan Dimensinya selalu lebih besar Dari dimensi topologisnya Fraktal menunjukkan pola simetri yang luar biasa Simetri yang memiliki keserupaan Dengan dirinya sendiri Penelitian melihat ratusan lukis Dan ukir gorga batak Yang berhasil didokumentasikan Dan sungguh menarik Melihat bagaimana orang batak Mencipta motif gorga Yang berada pada dimensi antara 1,4 hingga 1,6 Gorga batak Bukanlah garis-garis lengkung semata-mata Juga bukan bidang dua dimensi Gorga batak berada di antara Dua dimensi tersebut Gorga batak mengubah pola bidang dua dimensi Dengan ukiran satu dimensional Yang menghasilkan bentuk kemiripan Pada diri sendiri Yang dimensinya berada di antara Dimensi satu dan dua Mari kita gunakan imajinasi Coba bandingkan berbagai Gorga batak yang telah ditunjukkan tadi Dengan permotifan fraktal Segitiga Sierspinski Yang memiliki kedekatan nilai dimensional Atau Fraktal kurva naga ini Ilmu-ilmu kompleksitas Melihat pepohonan Atau organisme multisel Tumbuh dalam proses iteratif Astrid Lindenmayer Mempustelatkan sebuah sistem Yang berupaya menangkap Geometri kompleks pertumbuhan tersebut Sebuah sistem Yang lalu dikenal sebagai Sistem L Sistem L Dapat dilihat sebagai Geometri kura-kura Kura-kura yang berjalan di sebuah bidang terbatas Dengan aturan-aturan tertentu Jejak langkahnya Membentuk pola Dan beberapa aturan sederhana saja Bisa secara iteratif Memberi bentuk-bentuk Sulur-suluran Aturan geometri kura-kura ini Sangat sederhana Ia hanya mengikuti Aturan-aturan sederhana Yang lalu jejaknya memberi Bentuk sulur Menggambarkan bagaimana Pepohonan tumbuh Pola kompleks tumbuh Yang lalu memberi Bentuk-bentuk Yang dapat diapresiasi Sebagai seni visual tertentu Penelitian menemukan Tiga aturan sederhana Geometri kura-kura Yang kemudian Membrojolkan Bentuk-bentuk Yang memiliki Similaritas Dengan gorga batak ini Mengisi Kekosongan ruang-ruang Yang dijelajahi Dengan bentuk Dan pola melengkar Kosentrik Atas sudut tertentu Bisa acak Atau Bisa pula Dengan besar tertentu Mengikuti Pola tumbuh Tanam-tanaman Sebagai dekorasi Sulur-suluran Dan aturan terakhir Bahwa dalam pergerakannya Si kura-kura Tak boleh overlap Dengan jejak Yang sudah ada Kura-kura Tak boleh mendekati Jejak Di langkah sebelumnya Gorga batak Rupanya Merupakan Sebuah seni Generatif Dengan aturan Sederhana Variasi Dan bentuk Estetika visual Dihasilkan Gorga batak Kita tumbuhkan Secara Komputasional Geometri Kura-kura Sistem L Menangkap Kode-kode Produksi Pola Dalam Bentuk Sulur-suluran Gorga Batak Keterbatasan Dan ketiadaan Perangka Geometri Modern Telah Membuat Mereka Mencipta Kria Seni Melalui Sejenis Geometri Yang baru Beberapa Dekade Lalu Matematika Mengapresiasinya Sebagai bentuk Geometri Kura-kura Sistem L Sebuah Model Komputasional Mutakhir Yang memang Sebagai Mana juga Gorga Batak Juga ingin Menangkap Dinamika Pertumbuhan Percabangan Dalam Lingkup Kosmologi Pohon Kehidupan Mungkin Demikianlah Implementasi Bermatematika Orang-orang Di Kepulauan Nusantara Semenjak Dulu Kala Kesederhanaannya Mencipta Kompleksitas Yang Estetik Menggalinya Bisa Berarti Memberi Peluang Inspirasi Dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan Modern Kini Dan Masa Depan Dulu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton